Intro Ada anak yang lucu Pintar tetapi luguh Dimana saja riang selalu Anak cantik yang baik Kalau ada yang iri hatinya disakiti Tak pernah ia membalasnya Kalau sedang bersedih siapapun tak tahu Karena selalu ceria Intro Kalau ada yang iri hatinya disakiti Tak pernah ia membalasnya Kalau sedang bersedih siapapun tak tahu Karena selalu ceria Kalau ada yang iri hatinya disakiti Tak pernah ia membalasnya Kalau sedang bersedih siapapun tak tahu Karena selalu ceria Karena selalu ceria Cukup Tara Masih kurang fotoin orang tamu untuk kamu pelototin Mana foto mama kamu yang lain Biar tante bakar sekalian Gak ada tante Cuma satu itu aja Lama-lama kamu bisa gila Kalau ngomong sama orang yang udah mampus Biar tante bakar sekalian selamat menikmati kamu dekat sama Dewangga untuk uang kan? ambil ini, jauhi Dewangmu, Bu saya keberatan dengan uang ini karena perasaan saya gak bisa diperjual belikan dengan uang dasar orang miskin kamu minta uang lebih aja belagakso apa sih sekarang yang gak bisa dibeli? harga diri kamu masih bisa saya beli berapa uang yang kamu perlukan? sombong amat sih apa sih maunya kamu? dia kepengen menjadi Cinderella jangan mimpi kamu selama saya masih hidup Dewangga tidak akan memperistrikan kamu bu, saya memang orang miskin tapi saya gak bisa dihidah seperti itu berbisik, salamuanku mbak, akan sangat berbahaya kalau Dewangga benar-benar jatuh cinta sama perpon miskin itu mbak bagaimana kalau misalkan dia mengadu ke Dewangga mengadu aja memang itu yang saya tunggu mbak, apa maksud mbak memberikan uang sama Elisa? kenapa? mbak, cara mbak mendatangi rumah Elisa dan memberikan uang kepadanya itu sangat keterlaluan apa mbak gak tahu? Elisa banting tulang demi menghidupi keluarganya tapi mbak memperlakukan dia seperti orang yang hina yang dengan gampang bisa dibeli dengan uang Elisa itu punya niat busuk dibalik kebaikannya kamu gak perlu bela dia Elisa itu orang baik-baik mbak saya bangga dia tidak terima uang dari mbak miskin aja pake sombong nolak duit itu berarti dia lebih punya harga diri lancang sekali menurut kamu bicara kamu pikir saya tidak punya harga diri? saya tidak pernah ngomong seperti itu ya mbak tapi saya tekankan saat ini Elisa akan tetap kerja di kantor saya dan kalau mbak macam-macam atau mengancam dia lagi mbak akan menghadapi saya mengerti? dikunci lagi putri Kalau Tara mau buka, gak nyampe Padahal Tara mau kasih sembako buat NNH 5 Udah Tara, kamu jangan takut Kan ada Putri Malu Mendingan kamu duluan aja ke mobil Ntar Putri Malu yang ambilin semuanya ya Emangnya Putri Malu bisa Bawain semua sembako Sama buku-buku pelajaran Tara yang udah gak Tara pake Tapi jangan sampe ketahuan tentu ceriwis ya Tenang aja, nanti barangnya Putri bawain ke mobil ya Dan kamu jangan lupa bawa tas sekolah kamu ya Makasih ya Putri Ibu gak tau nak Bagaimana caranya berterima kasih sama kamu Karena ibu tidak bisa membalas kebaikan kamu Hanya Allah lah yang bisa membalasnya nak Tara seneng kok bisa membantu sesama Mudah-mudahan anak-anak ibu bisa sekolah lagi Semoga semua pemberian kamu Bermanfaat bagi anak-anak ibu nak Terima kasih nak, terima kasih Sama-sama bu Besok-besok Tara akan lebih sering mengumpulkan buku-buku Supaya anak-anak ibu sering membaca Ntarah, udah nyok, kita pulang Emangnya kenapa om Joni? Om Joni takut dimarahin tentu ceriwis ya Ah, pake yang naik adik lagi Kayak gak tau nurut ceriwis aja Kalau kita kelaman, pasti marah Ya Maaf ya, belum bisa ketemu sama anak-anak ibu Karena mereka sedang mencari barang-barang bekas Gak apa-apa bu Udah nyok, kita pulang Ya deh om Joni, Tara pulang Bu, Tara pulang dulu ya Mari bu Assalamualaikum Waalaikumsalam Duduk kamu disitu Kamu tau, tante tidak suka sama anak yang suka mencuri Turunan tante tuh gak ada yang suka mencuri Apalagi di rumah sendiri Ampun tante Emangnya Tara mencuri apa? Kalau kamu tidak mencuri Kenapa makanan yang ada di lemari es habis? Kamu mau jadi malaikat kecil? Hah? Kamu tante kurung sekarang Jangan tante Nanti Tara lapar Oh Kamu masih bisa lapar? Kamu tante kurung tanpa makanan dan minuman Supaya kamu kapok Tanpa 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 Tara, kamu jauh sedih lagi ya. Putri malu akan selalu di samping kamu. Kalau kamu butuh putri malu, pasti putri malu datang. Tapi sekarang Tara lapar putri. Iya, putri malu siapin makanan ya buat kamu. Terima kasih ya putri malu. Tapi Tara, putri gak bisa ngasih yang banyak buat kamu. Cuma sebutuhnya kamu aja. Gak apa-apa kok. Segini aja juga udah cukup. Berhenti di sini ya. Iya. Loh, kenapa di sini rumah kamu masih jauh? Ah, gak apa-apa pak. Biar di sini saja. Terima kasih. Elisa, kenapa kamu menolak saya mengantarkan kamu ke rumah? Ah, saya gak mau tetangga berpikiran negatif tentang saya dan Pak Dewa. Saya ini tinggal di perkampungan padat pak. Dan saya gak mau jadi sorotan masyarakat. Apalagi kalau bapak mengantarkan saya dengan mobil ini. Saya gak mau, Pak. Kamu yakin? Rumah kamu masih lumayan jauh loh dari sini. Enggak apa-apa pak. Saya sudah terbiasa kok. Terima kasih, Pak. Saya pulang dulu sekarang. Elisa. 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 Inilah saat yang aku takutkan Tapi aku selalu menunggunya Ya Allah Jangan terlalu cepat Engkau munculkan perasaan ini Di hatinya dan hati saya Jangan sekarang ya Allah Aku 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 ingin bilang Tidak sama kamu tapi aku Aku Maaf pak Saya harus pulang sekarang Assalamualaikum Waalaikumsalam Semoga saja Elisa tidak tersinggeng atas apa yang aku ucapkan Les Tunggu Les Tunggu Les Mau apain kamu Les Gue pengen ngantarin lu Les Gak usah Biar saya pulang sendiri aja Les Tunggu Les Lo gak takut diusulin orang atau Ya diperkosa Kalau bukan kamu yang jahat sama saya Siapa lagi Tolong Wan Jangan ganggu saya Siapa yang mau jahatin lu Gue tuh hanya pengen ngantarin lu sampe rumah Gak usah Biar saya pulang sendiri ya Please Dengar Les Tolong bilang sama cowok lu tuh yang bermobil itu Jangan sampai dia ngantarin lu lagi Kalau enggak Gue bikin rusak mobilnya Kamu nih apaan sih Wan Inget ya Kamu tuh bukan siapa-siapa saya Jadi jangan sembarangan mancap Eh Les Benar Les Gue tuh mencintai lu Tidak ada laki-laki lain yang Mencintai lu selain gue Kalaupun ada Dia akan terhadap dengan gue Lepaskan tangan saya Wan Lepaskan Gue tau Les Gue tuh pengangguran Gue pereman Tapi gue bisa bahagiain lu Oh Jadi begini cara kamu memperlakukan perempuan Terpaksa Gue terpaksa Les Sebelum lu jawab Gue tidak lepaskan tangan ini Jawab Les Kamu kok jadi maksa gini sih? Jawab lu pertanyaan gue Les Gue terpaksa begini Les Jawab Lepaskan tangan saya Lepaskan Les Les Lepaskan tangan Kacau lu Kacau lu Loh, memangnya Pak tuh nggak tidur di rumah lagi, Bu? Nggak tahu, Elis. Dari tadi sore, belum pulang. Kamu sudah makan. Sudah, Bu. Ada perbedaan di antara kehidupan kita, Dewangga. Mungkin saya hanya bisa mencintai dan memiliki kamu di dalam mimpi saya. Dan hanya sebatas itu yang bisa saya harapkan. Tara, kamu nggak lapar lagi? Nggak, Tara udah kenyang. Pasti tentu Ceriwis menyangka Tara udah kelaparan, ya kan? Iya. Kayaknya di pintu ada yang nguping, tuh. Kita kerja ini yuk. Iya, iya. Tapi gimana caranya? Pegang tangan, Putri. Tutup matanya. Tara? 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 Tara! Mana sih? Tara! Vivi! Vivi! Jalan, Doro! Kamu liat Tara? Loh, Lawang Doro putri sendiri tuh yang ngunci nontara di kamarnya. Tapi tadi gak ada. Masa, Doro? Apa untungnya saya bohong sama kamu? Ya, Wes. Kita liat ke atas aja yuk, Doro. Yaudah, biar kamu percaya. Ayo! Nah itu nontaran. Tapi tadi gak ada. Doro, Doro. Nontara disini lagi tidur. Kok dibilang gak ada, Doro? Iya toh. Terus tadi yang saya liat itu apa? Mana saya tau, Doro? Yaudah, sana. Yaudah, sana. Doro. 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 Kenapa sih? Kau nontara cemberut aja? Dimarahin sama Ndoro Ciriwis ya? Iya. Doro sebul sama Ndoro Ciriwis. Tara mau mau mogok sekolah aja. Waduh, jangan, Non. Masa sih tiba-tiba di marah ini sama Doro Ciriwis? Memogok sekolah. Bukan soal itu aja. Om Johnny nggak ngerti sih. Kok Om Johnny yang dibawa-bawa? Masalahnya apa sih, Non? Om Johnny nggak ngerti perasaan Tara sih. Perasaan anak kecil. Pokoknya Tara memogok sekolah aja. Tara pingin ke rumah Nene Halimah. Sarah lagi sebel sama orang dewasa. Berbuat baik, salah. Berbuat maka, juga salah. Pokoknya Tara mau ngomogok sekolah. Guru pasti panggil papa. Biarin aja. Biar papa datang ke sekolahannya Tara. Aduh, nanti Om Johnny kena getahnya Tara. Gimana kalau ke rumah Nene Halimahnya, kita pulang sekolah aja, ya? Nggak mau. Tara maunya sekarang ke rumah Nene Halimahnya. Tara maunya sekarang. Kalau Om Johnny nggak mau ngantarin juga nggak apa-apa. Tara bisa jalan di sini. Turun di sini aja deh. Nggak apa-apa. Turun di sini aja. Cepetan. Berhenti, berhenti, berhenti. Tara mau di sini aja. Turun. Jangan, jangan di sini. Aduh, bisa berabe nih. Om Johnny mau ngantarin Nontara ke rumah Nene Halimah. Tapi kalau nanti papa sama Dorot Sriwis ngomelin Nontara, Om Johnny nggak tanggung jawab ya. Aja, ya. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.